Oh nama desanya Margo Lestari ini Margo Lestari Apakah mau di asfal ya ini udah diratain gini Tinggal nyarem asfal ini Kejangan-kejangan dicor kali ya Margo Lestari Oke jam 5 lewat 42 menit Setelah 1 jam lah ya Dari Bandar Lampung di rumah saya di sana Kita udah Detik-detik multiboy nih Udah acara nih menyambut tamu dari Sinode GKSBS Ini lapangannya nih Nah inilah dia nih Berarti kita pakai disini aja nih Terus mobilnya Pak Yatnal Oke yes Ini gerejanya jadi agung Oke Tuh para Petulisnya itu Oke Dah tiba kita tuh Halo 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 ya aduh Woy keren kan Ini bandnya ini Ini ya Wah keren Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Halo 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 langsung lah nih kita lagi ngobrol-ngobrol di alaman ada suara-suara indah tuh ada yang nyanyi nih Tuh 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 Oh disuruh maju Nih biasanya udah dateng nih Kejauhan parkirnya Oke dua bis sudah nyampe Dua bis pertama Penumpangnya udah mulai turun Nih para pendeta ini Katanya ada 90an Mantap juga ya Wah agak gelap Nah ini agak terang nih Pak oke Oke kasaragam warnanya hijau-hijau muda Itu yang bis kedua Baru mau turun ya Pak Yon Seko itu Apa kabar Bu Capek ya Bu ya Tuhan berkati Halo Halo Nah ini Luar biasa nih Wow Berapa puluh ini Pak ya Ini baru satu bis Dua bis ini tuh Oke Wah Pak Yadna ketemu si S nya nih Masih terus mengalir Jam setengah tujuh Ya agak mundur ya Rencana jam enam Ternyata setengah tujuh Gak apa-apa lah Namanya juga perjalanan jauh Perjalanan jauh Halo Selamat ulang tahun ya 37 ya Halo Pak Ya Pak Pak Purnama Sidi Tuhan berkati Halo Selamat datang di Jati Agung Wah mantap nih Sendirian Enggak sendirian Iya Geng-geng Selamat menanggal Oke Wah luar biasa nih Berapa puluh ya Nanti kita hitung ya Ini belum separuh ya masuk Masih pada Ini Angker ini Ngambil minuman Sudah ngambil kopi teh Bu Iya Pak Ini tadi Hari ini acaranya kemana aja Kok sampai malam Kami kan ke Santai Mutiara Nanam Mangrup Terus makan siang Jalan ke Pantai Dari MP Jam 5 Oh jam 5 Dari MB tadi Iya Sekalian lah Nanti ya Ini ke metro tinggal dekat Tinggal setengah jam disini Lewat sini Lewat jalan terabasan Terus ini acara kita ini Empat hari ini Apa Bu Dwi Intinya apa nih acaranya Kami konten pendeta Kami konten pendeta Membahas tentang persiapan Untuk membuat BPAG Oh Tapi agi kita tuh belum Belum ya Sedang Sedang Yang lama Oh gitu Jadi ini menerima Masukan-masukan Pendapat-pendapat gitu Bu ya Luar biasa Punya sini khas Sesuai dengan konteks BKSBS Iya Iya Ini hari ketiga kan ini Besok Penutupan Penutupan dan perjambatan Oke Udah Udah Poin-poin utamanya Sudah dapat ya Udah tinggal Ngaminkan di sidang-sino Udah gitu ya Masih ada Ada apa Oh Wah luar biasa nih ya Ini rombongan berapa orang sih Bu Pendeta-pendeta ini Ini banyak yang gak ikut Ya Alat-alat Apa Kondisi Usia Yang sudah Mendekati-medekati Yang dari Udah Yunus Yunus Metro Oh Iya 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 Tapi kalau cuma 60-an Ada ini 60 apa berapa ya Ada Ada 60-an Lebih Lebih ya Nanti kalau udah duduk semua bisa kita hitung Oke lah Oke luar biasa Oke Monggo disilakan Nihmati dulu Nanti ngobrol lagi ya Bu Oke Takut pun Ya Oh Udah Udah Bersebut pada Suri hari ini Ada satu Peristiwa yang Bisa dikatakan Yang biasa Buat biasa Oke Sisiwa yang bisa dikatakan sedikit mengharungkan Nantinya bahwa ketika kita kemarin melalui bulan biakunia Ada kesempatan Usia Jumlah 3 spesiatnya itu Berikan kesempatan untuk bisa berjaya dunia secara kalitaku Berbagi kepada bapak-bapak saudara Kami tahu bahwa Bapak-bapak saudara semua adalah pendeta yang luar biasa Pendeta yang luar biasa Sebagai satu Sama-sama bersama Sini menelis BDS Saudara Ada beberapa hal yang akan kita akan coba melalui Hari yang lalu berbentuk Satu bank Di GSP Jati Agung Adalah Rumah Ramah Bank Ini adalah satu kreasi Bisa dikatakan sebagai Biakunia transformatif Untuk mengembangkan kalenta Khususnya jemaah kejadian Dibawah Suhan Bapak Tidik Santoso Dibawah Suhan Bapak Tidik Santoso Saya mohon Telah sambutan dari Bapak Tidik Santoso Pendeta Espok Pendeta Bonasun Pak Lanulang Khususnya mendoakan Buken ini Sehingga memang Dibergati oleh Tuhan Dan kau dapat Menjadi bahagia Dalam kesaksian Amin Alhamdulillah Sekitar satu yang lalu kami dapat informasi dari pemerintah kami, Pak Ten Pemerintah kami akan diambil atau dikunjungi oleh pendeta BKSDS atau Saksinode Jadi kami antara senang sedih Bapak Ibu ya Antara senang sedih Ya sebetulnya kami ini ya dibilang baru namanya baru itu kan ya kadang-kadang masih cumpang campeng ya Masih bemenang Ya takutnya nanti ya penyambutannya kurang Ya tentunya pastinya kurang Bapak Ibu ya Lalu tadi kursinya ambu Peneleng-peneleng tadi kursinya ambu atau keras Bapak Ibu? Keras 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 Ya Ini kami sangat bangga dan bersyukur Bapak Ibu mau mampir atau singgah ya di tempat kami Ini menurut kami, kami selaku menjeman, sangat bagian sekali Dan menurut kami ini kesempatan bagus sekali Jadi harapan kami sekalipun Bapak Ibu yang sudah berjalan 2 tahun 3 tahun Bahkan mungkin ada yang mau emeritasi Ya Tetap semangat Tetap semangat Tetap semangat Ya Seperti ada satu cerita ya Jadi jarum jatuh Diantara Jirani Anggar gulai masyik Kain kebahayaan di dalam peti Selamat datang di tempat kami Semoga berbahagia Mereka di hati Juga kami atas selama Jumat Jati Agung Mengucapkan selamat ulang tahun Untuk kita semua Yang ke-37 Semoga yang ke-37 ini kita semakin kuat Semakin dewasa Semakin semangat Sama rasa Sama mata Kalipun tantangan Ya Persoalan selalu ada di antara kita Tapi Saya memaaf Seolah kumat jenis berbesar Ya Jangan menyerah Jalan terus Amin Jalan terus Sampai kita bener-bener ditegukan Dan sampai ke meretus Sampai kita bener-bener ditegukan Jangan sampai ada yang menang Putus di jalan Kalau putus di jalan Gak enak Gak enak Gak enak Gak enak Gak enak Sampai juga hari ini Kami juga berbahagia Di samping Kami menerima Kedapat Perjalanan Benda Bapak Ibu Juga hari ini Kami lonceng Album pertama Dari Group band Rama Rumah Rama Rumah Rumah yang kakakkan Ya sudah Sekarang bela Sekarang belau Bukan cara biar Nanti kalau mati Lagunya enak Gak enak Gak enak Ya harus gini mati Tapi kalau pindah Semua ngomong Bapak Ibu Baik Bapak Ibu Tentu dah Tadi dalam perjalanan Capek Ya Ya Dari Titik Nol tadi Dimana Bapak Ibu Titik Nol ada Di situ dah Ya Iya Di Petro Lalu kembali Namun Timur Namun Selatan Lalu jatuh aku Manti kembali lagi Di Iya Mungkin itu saja Jangan Jangan Ditebang Kayu yang Pasang Tentu Berbagi Dan sukses untuk kita semua Baik Itu saatnya Sampai Dari kami Mungkin sedikit Apa Uraan Uraan Tapi inilah kami Selaku MPJ Tidak Tidak menutup-nutupi Apa Adanya Mata Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Tidak 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 Sepanjang jalan dibuat bis kami itu sampai ganti batu, baterai, mic-nya karena habis, sepanjang jalan menyanyi. Semua pendeta bersumpah cinta hari ini. Masih-masihnya luar biasa. Di selanjutnya, sebuah ini, kami sampai kebingungan mau memberi ruang-ruang di tubuh kami untuk adik-adik berkat luar. Sepertinya dalam kerawangan saya, dalam kerawangan saya itu sepertinya rakyat di tempat ini pun tidak akan kurang melihat. Dari mobil tadi sudah kelihatan, dari mobil sudah kelihatan bahwa ada aura yang akan melihat. Mudah-mudahan ini akan menjadi tanda-tanda serupa cita-cita bahwa di momen perlantau GKSBS, sekaligus di momen konfer pendeta, kita hari ini luar biasa boleh menikmati pemeliharaan Tuhan. Di winery dan hari ini di jati aku. Untuk momen-momen ini aku menjadi momen berharga, bukan hanya sedang kita datang untuk makan, Bapak gue, kita bukan hanya diambilkan untuk makan. Tapi tentu ini menarik, karena hari ini ada launching perdana album rohani, kasih sejati. Mudah-mudahan nanti kita akan... Nanti... Nanti sebelum tak bisa belum di launching harapannya akan tersaji. Album ini. Dan ingat ya, jangan hanya di-subscribe dan di-pencet suka. Jangan lupa dibeli album-nya. Dibeli album-nya terbagikan di seluruh dunia. Album perdana-nya rumah ramah band, kasih sejati nanti album rohaninya. Mudah-mudahan ini akan menjadi bagian dari keunikan kita GKSBS, yang adalah tubuh Kristus, bahwa setiap gereja, setiap jemaat, dan mungkin klasis akan punya keunikan-keunikan sendiri. Kalau kita berbicara belajar administrasi, katanya Kawah Candera di mukanya di Bandar Jaya. Kalau mau belajar terkait dengan bagaimana kebencanaan kebungkulu, mau belajar bagaimana membuat rencanaan keseputuan raman dan belitan, dan sumber hati. Kalau mau belajar bagaimana membuat... Nanti kita akan ada kekhususan-kekhususan. Mari para pendeta berlomba-lomba. Mas Alen berapa tahun, Om? Satu tahun. Sudah berhasil menciptakan sesuatu. Mari kita berlomba-lomba menciptakan sesuatu yang unik di jemaat masing-masing. Mari kita bangun keunikan-keunikan itu, kekuatan-kekuatan yang kemudian bisa kita gali dari potensi-potensi ada. Kalau ini kemudian menjadi nilai-nilai budaya yang kita bangun di GKSBS, tentu ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa bagi GKSBS. GKSBS yang ditandikan dengan peranggaman yang luar biasa akan berkatu Tuhan dengan berbagai potensi-potensi yang dimiliki, dan tentu itu pasti-pastinya adalah bagaimana cara kita untuk memperolehkan kepada Tuhan. Sekarang kepada GKSBS yang telah berhasil menghasilkan album Rohani Kasih Sejati, Rumah Ramah Band, dan kiranya ini nanti akan terus bukan hanya menghasilkan album perdana, akan album kedua, album ketiga, dan album-album selanjutnya. Dan sekali lagi terima kasih untuk semua yang telah disiapkan untuk kami. Tentu inilah kami para pendeta GKSBS yang telah bertemu selama tiga hari ini, dua hari di Sentrum tentu kami sangat bersuka cita dalam proses konfan ini, dan tentu GKSBS Jati Agung telah menjadi bagian dari sukan cita kebersamaan ulang tahun GKSBS yang ke-37. Sekali lagi terima kasih, Iwak Sempat, Iwak Kabus. Terima kasih. Kita itu akan mempermati kita semua memberkati GKSBS Jati Agung untuk penguliahan nama Tuhan. Terima kasih. Terima kasih kepada pendeta Yones Eko. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!